Ilmu dunia terbagi lagi menjadi tiga, ada yang fardu'ain dan kifayah, ada yang mubah dan ada yang haram. Ini ilmu dunia nih, atau mau dirinci jadi empat juga boleh. Jadi menuntut ilmu agama ada yang fardu'ain, ada yang fardu'kifayah, ada yang mubah, boleh-boleh saja, dan ada yang haram. Bagaimana ilmu dunia yang sifatnya fardu'ain? Yaitu ilmu yang pemerintah secara khusus menunjuk seseorang untuk mempelajari ilmu tertentu. Apakah ilmu kedokteran, ilmu politik, ilmu keperangan, ilmu persenjataan, ilmu teknologi, dan ilmu kedunian lainnya. Jadi kalau ada orang yang ditunjuk oleh pemerintah, agar dia secara khusus mempelajari ilmu tersebut, maka orang yang ditunjuk oleh pemerintah inilah hukumnya apa? Mempelajari ilmu dunia, fardu'ain. Misalnya dia dapat beasiswa, ditunjuk oleh pemerintah, belajar ilmu teknologi. Iya, ditunjuk oleh pemerintah, gratis, dibiayai bahkan. Maka fardu'ain, belajar ilmu teknologi. Jelas? Jadi ada ya ilmu dunia yang fardu'ain? Ada. Sifatnya tapi seperti itu. Ada pun kalau sudah cukup banyak orang yang pelajarinya, ya, sekolah-sekolah umum, ya itu sih fardu'kifaya. Iya. Yang penting sudah ada sebagian dari kaum muslim yang pelajarinya sudah cukup bugur bagi yang lain. Dan itulah kebanyakan ilmu dunia yang ada sekarang ini. Iya. Kalau yang mubah, ilmu-ilmu dunia yang jelas manfaatnya. Jelas manfaatnya. Itu mubah, boleh-boleh saja. Karena dalam perkara dunia pada asalnya, boleh. Iya. Allah huja'ala lakuma fil ardu jami'ah. Ini hukum as'ala. Jadi semua yang ada di hubungan ini untuk kalian manfaatkan. Dan itu butuh ilmunya. Belajarlah ilmu. Iya. Mubah. Iya. Terkait dengan herbal, misalnya. Kesehatan. Atau terkait dengan hobi. Iya. Mubah saja. Boleh. Misalnya, seorang perempuan mempelajari tentang ilmu masak. Atau ilmu menjahit. Atau yang lain semisalnya. Itu mubah. Ada manfaatnya. Dan ada ilmu yang haram. Ilmu dunia tapi haram. Apa itu? Seperti mempelajari ilmu tentang perjudian. Pengen tahu ilmu judi online itu kayak gimana sih? Searching. Wah ternyata. Cepat bisa dapetin duit. Seperti yang ditangkap dua orang itu. Asalnya cuma sekedar kulit bangunan yang satu. Asalnya lagi entah apa. Dia belajar terus langsung. Ini ilmu yang haram dipelajari. Ini ilmu yang haram dipelajari. Makanya jangan kepo terhadap ilmu tentang perjudian. Ada yang awalnya coba-coba. Akhirnya ketagihan. Ini ilmu yang haram dipelajari tentang perjudian. Termasuk ilmu yang haram dipelajari ilmu tentang meramal. Ilmu sihir. Ilmu ramalan. Dan yang semisalnya ini adalah ilmu-ilmu yang haram. Jelas? Jadi ini jenis yang pertama. Ilmu dunia dan hukumnya. Ada yang fardu'ain. Ada yang fardu'kifayat. Ada yang mubah. Dan ada yang haram. Jelas? Ada yang fardu'kifayat.